Assalamualaikum anak-anak kelas 5 Jumpa lagi di pelajaran matematika ya Kita awali pelajaran dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan belajar perkalian pecahan desimal Pecahan desimal adalah pecahan yang berbentuk koma ya Ada beberapa cara untuk mengalihkan 2 buah pecahan desimal Cara yang pertama, kita menggunakan pecahan biasa Jadi, pecahan desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu Baru kemudian kita kalikan Contoh anak-anak 0,25 x 0,5 Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 0,25 itu adalah 25 x 100 Sedangkan 0,5 adalah 5 x 10 Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa Maka pecahannya kita kalikan 25 x 100 x 5 x 10 25 x 5 Hasilnya adalah 125 Kemudian 100 x 10 Hasilnya adalah 1000 Maka, hasil perkalian dari 25 x 100 x 5 x 10 adalah 125 x 1000 Atau boleh kita ubah ke dalam pecahan desimal yaitu 0,125 Sekarang kita akan bandingkan dengan cara yang kedua Cara perkalian bersusun Anak-anak, perhatikan terlebih dahulu jumlah angka di belakang koma dari bilangan yang akan kita kalikan Nah, 0,5 x 0,25 Beratikan, bilangan yang pertama adalah 0,5 Angka di belakang komanya ada 1 untuk 0,5 Untuk 0,25 ada 2 angka di belakang koma Nah, ini nanti kita perlukan untuk menentukan tanda koma pada jawaban akhirnya Oke, sekarang kita susun 0,25 x 0,5 Langkahnya sama dengan perkalian biasa Nah, ini 5 Kita kalikan 5 Hasilnya 25 Nyimpan 2 Kemudian 2 x 5 Hasilnya 10 ditambah 2 Hasilnya 12 Nyimpan 1 Kemudian 0 x 5 Hasilnya 0 ditambah 1 Ditulis di sini 1 Kemudian langkah berikutnya 5 x 0 Hasilnya 0 2 x 0 Hasilnya juga 0 Dan terakhir 0 x 0 Hasilnya juga 0 Selanjutnya Selanjutnya kita jumlahkan Lurus 5 Ini bawahnya tidak ada Berarti 5 ditambah 0 Hasilnya 5 Kemudian 2 ditambah 0 2 1 ditambah 0 1 Dan terakhir 0 Kita tulis lagi 0 di sini Nah, untuk menentukan posisi koma ini Anak-anak perhatikan Tadi 0,5 itu punya 1 angka di belakang koma 0,5 punya 2 angka di belakang koma 1 dan 2 Ditambah hasilnya adalah 3 Jadi nanti jawaban akhirnya Punya 3 angka di belakang koma Jadi hasil perkalian 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125 Sama ya dengan cara yang pertama tadi Oke, kita coba Contoh kita bandingkan kedua cara ya Hasil dari 1,32 dikali 0,2 adalah Untuk cara yang pertama Kita gunakan pecahan biasa 1,35 kita ubah menjadi pecahan 135 per 100 Kemudian 0,2 kita ubah menjadi 2 per 10 132 dikali 2 hasilnya 264 100 dikali 10 hasilnya 1000 Kalau kita ubah menjadi pecahan desimal Yaitu 0,264 Sekarang kita gunakan cara yang kedua Yaitu dengan cara perkalian bersusun 1,32 dikali 0,2 Kita kalikan mulai dari yang belakang 2 x 2 hasilnya 4 3 x 2 hasilnya 6 1 x 2 hasilnya 2 Selanjutnya 2 x 0 hasilnya 0 3 x 0 hasilnya 0 Dan 1 x 0 hasilnya juga 0 Kita tambahkan 4 Langsung kita tulis lurus disini Kemudian 6 x 0 hasilnya 6 2 x 0 hasilnya 2 0 kita tulis kembali Sekarang perhatikan menentukan komanya 1,32 ini punya 2 angka di belakang koma Kemudian 0,2 punya 1 angka di belakang koma Jadi jumlah angka di belakang koma ada 3 Maka kita hitung 3 angka dari belakang Yaitu ini 1,2,3 Kita bagi tanda koma di sebelah sini Jadi hasil Kali 1,32 dikali 0,2 adalah 0,264 Baik anak-anak Nah itu tadi materi tentang perkalian pecahan desimal Yang sudah kita pelajari Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik Kita akhiri pelajaran pada hari ini Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalami Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Terima kasih sudah menyimpan pelajaran dengan selatih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh